Yayasan bernama Panti Budaya yang dipimpin Pangeran Atipati Aliyo Mangkunegara ke-7 berdiri pada tanggal 10 Februari 1930 untuk membantu Java Institut mengumpulkan data-data tentang kebudayaan bidang naskah kuno dari Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Katipaten Pakwalaman dan Mangkunegaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Datar Media Museum Sono Budoyo merupakan museum yang berisi sejarah dan kebudayaan Jawa Arti nama berasal dari kata Sono yang berarti tempat dan Budoyo yang berarti budaya Koleksinya mengenai budaya dan sejarah Jawa dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta Museum terbagi menjadi dua unit Letak unit 1 museum ini adalah di Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta bersebrangan dengan Alun-Alun Utara Kraton Sedangkan unit 2 museum berlokasi di dalam Condro Kiranan dan Wijilan sebelah timur Alun-Alun Utara Kraton Bangunan museum yang berbentuk rumah tradisional berarsitektur Jawa dirancang oleh Insinyur TH Karsten seluas 7.867 meter persegi dari tahun 1934 hingga 1935 Gaya khas Jawa terlihat dari pemisahan halaman luar dan halaman dalam dengan tembok atau cepuri yang dihasil dengan gambar kuncuk bunga melati dan bentuk semartinandu pada gerbang utama Sejarah Museum Sono Budoyo diawali dengan pendirian yayasan yang bernama Java Institute pada tahun 1919 di Surakarta Yayasan ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta nomor 73 tertanggal 17 Desember 1919 Ditanda tangani oleh Sekretaris Umum GRD Red Tring sebagai jawaban dari Surat Dr. Hussein Jayatiningrat dan FDK Bos tanggal 3 Oktober 1919 Surat keputusan tersebut memberikan mewenang bagi Java Institute untuk berkegiatan selama 29 tahun Direktur Yayasan adalah Profesor Dr. R.A. Hussein Jayatiningrat Kegiatan Yayasan antara lain untuk membantu kegiatan dan melestraikan serta mengembangkan kebudayaan pribumi di wilayah kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok Sesuai dengan keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan menirikan sebuah museum di Yogyakarta Niverhide Komisi dibentuk pada tanggal 12 Juli 1928 dan diresmikan pada tanggal 19 November 1928 oleh Gubernur Yogyakarta J.E. Jasper Tugas utama pembentukan komisi tersebut adalah untuk mempelajari, mengumpulkan, dan memajukan kebudayaan pribumi yang kemudian dibukukan dalam judul The Inhams J. Nitzverheit of Java, Madura, Bali, dan Lombok Diterbitkan tahun 1929 sebagai pedoman pengumpulan koleksi museum Yayasan bernama Panti Budaya yang dipimpin Pangeran Atipati Aliyo Mangkunegara ke-7 berdiri pada tanggal 10 Februari 1930 Untuk membantu Java Institute mengumpulkan data-data tentang kebudayaan bidang naskah kuno dari Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Katipaten Pakwalaman, dan Mangkunegaran Kemudian dibentuk panitia pada tahun 1913 yang terdiri dari TH Karsten, PHW, Sitsen, dan S. Koperbeb untuk mempersiapkan pendirian museum Tanah yang akan digunakan untuk pendirian museum adalah tanah hibah dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 Diketahui juga sejarah beberapa museum lainnya seperti museum di Amsterdam, sejarah museum Lampung, dan sejarah museum nasional Indonesia Penanda awal pembangunan museum adalah Chondro Sengkolo Buto Ngeraso Estining Lato yang menunjukkan tahun 1865 untuk tahun Jawa atau tahun 1934 Masehi Pada tanggal 6 November 1935 Masehi, museum dibuka dan diresmikan untuk umum Dengan penanda Chandra Sengkala Kayu Winangan Ingbrahaman Buddha yang artinya menunjukkan sembilan ruah 1866 Jawa Untuk melengkapi usaha Java Institute pada tahun 1939 dibuka Sekolah Kerajinan Seni Ukir atau Kunstambat School Sejarah museum Sonobutoyo tercatat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dikelola oleh Bupati Panirat Nyapati Wiyata Praja atau Kantor Sosial Bagian Pengajaran Kemudian di masa kemerdekaan, museum ini dikelola oleh Bupati Utoro Diopati Budoyo Prawito yang termasuk dalam jajaran pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta Pada akhir tahun 1974, dalam sejarah museum Sonobutoyo diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan museum secara langsung dipertanggungjawabkan kepada Direkturat Jenderal dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah Museum Sonobutoyo pada bulan Januari 2001 bergabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam sejarah museum Sonobutoyo, pendiriannya ditujukan untuk mengumpulkan peninggalan budaya dan melestarikannya Jumlah koleksi dari museum adalah sekitar 430 ribu buah dan selalu bertambah setiap tahunnya Ada 10 jenis koleksi museum yaitu antara lain numismatik dan heraldika berupa setiap mata uang atau alat tukar yang sah, logam, dan kertas dalam koleksi numismatik sementara koleksi heraldika adalah setiap tanda jasa, lambang, dan pangkat resmi, cap, dan stempel Filologi koleksi ini berupa naskah kuno atau tulisan tangan mengenai suatu peristiwa Keramologika merupakan koleksi yang dibuat dari bahan tanah liat bakar seperti pecah belah Seni rupa, koleksi yang merupakan ekspresi pengalaman artistik dalam wujud dua dimensi atau tiga dimensi Teknologi, menyimpan benda yang diproduksi masal dalam perkembangan teknologi seperti gramofon Geologi, koleksi berupa obyek geologi seperti batuan mineral, fosil, dan benda alam lainnya Biologi, koleksi yang berupa obyek biologi seperti burung yang diawetkan, dan lainnya Arkeologi, contoh koleksi arkeologi adalah cermin darpana Etnografi, koleksinya merupakan gambaran peninggalan budaya dari suatu etnis tertentu seperti kacip Historika, koleksi bernilai sejarah seperti senapan laras panjang dan meriam Koleksi unggulan museum berdasarkan buku koleksi terbitan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Antara lain berupa negara tipe Heger I, Timpanon negara Moko Perhiasan Emas, Arca Kepala Tiani Bodhisatwa Berupa perunggu berlapis emas yang ditemukan di Padok Gunung Idul pada tahun 1956 Genta Perunggu, Pintu Kayu atau Koribali, Zodiak Beker, Yoni Bersayap, Ambang Pintu atau Dorbel Pasren, Meriam, Topeng Panji As Moro Bangun, Pakinangan atau Wadah Penyimpanan Sireh, dan Alat Permainan Adu Kemiri Bangunan museum di bagian Pendopo berbentuk limas dengan atap tumpang sari tingkat 2 yang fungsinya untuk menerima tamu Dua buah meriam ditempatkan di sebelah timur dan barat Pendopo yang berasal dari masa Sri Sultan Hamengkubwono ketiga Selain itu, di halaman juga terdapat Arca Deni Laksmi, Arca Mahakala, dan Makara Juga seperangkat gamelan di bagian dalam dari Pendopo Sahabat Datar Media Demikian mengenai sejarah berdirinya Museum Sonobudoyo serta koleksi yang melengkapinya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Datar Media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!